Salah satu pemain yang memiliki penampilan paling konsisten di tim Persib Bandung adalah Kim Kurniawan. Memulai karirnya sebagai salah satu pemain profesional di klub sepak bola Jerman, Kim akhirnya memutuskan untuk merumput di kompetisi Indonesia sebelum akhirnya direkrut oleh Persib Bandung. Lantas bagaimana kisah karir dari Kim Kurniawan? Berikut tayangannya untuk Anda. Kue Hongxing adalah pemain tim nasional Indonesia pada era 50-an. Hongxing pernah dilatih oleh Antoni Pogaknik. Ini mah kakek saya. Dulu bermain buat pesiciat Jakarta. Dan dulu juga main di tim nas juga. Jadi ya bisa dibilang mungkin bakatnya, dapatnya dari dia gitu. Kakek Kim juga pernah meraih medali perunggung saat si Games dari cabang sepak bola putra pada tahun 1958 yang digelar di Tokyo, Jepang. Selain itu, Kue Hongxing juga pernah membela klub Persija Jakarta. Kesuksesan kakeknya inilah yang membuat Kim bersemangat untuk bermain sepak bola di Indonesia. Iya, pastinya karena kakek saya. Kakek saya pemain tim nas gitu. Dan saya ingin ikuti dia gitu. Jadi dapat kesempatan untuk itu, untuk dinaturalisasi suatu kebanggaan gitu. Si saya pengen ikut dia, pengen ikut kakek saya untuk menjadi seorang Indonesia. Pengen bermain di tim nas ya sangat-sangat berhati gitu buat keluarga saya. Kim lahir di Jerman pada tahun 1990. Pada usia 6 tahun, bakat bermain sepak bola Kim sudah tercium oleh pelatih Karlsruher SC, sebuah tim sepak bola di Jerman. Punya talent sebenarnya papa saya yang mungkin melihat, bukan saya gitu. Jadi usia 4 sudah dimasukin ke SSB gitu. Nah, saya ikut-ikut SSB itu, dan dilihat sama pelatih dari Karlsruher SC. Karlsruher SC dulu Bundesliga 1 gitu. Jadi mulai usia 6 tahun saya udah main di tim itu. Bisa dibilang junior tim dari klub profesional gitu. Dan saya bertahan disitu sampai usia 19 tahun. Setelah itu, Kim mengawali karir seniornya dengan memperkuat FC 07 Heidlshim. Dengan tinggi hanya 167 cm, tak mudah bagi Kim untuk bersaing dengan para pemain Eropa. Niatnya menjadi pemain sepak bola profesional pun sempat pupus saat dia menderita cedera cukup parah. Saya dapat cedera di tahun terakhir saya di Jerman, yang buat saya udah mengakhiri harapan menjadi pemain profesional di Jerman gitu. Jadi saya udah tidak lanjut untuk pemain profesional gitu, karena emang cederaannya lumayan parah. Jadi saya memutuskan untuk kuliah dan ikut klub amatir gitu. Bagus gitu, dapat ajakan dari Coach Timo untuk melanjutkan atau memulai karir profesional di Indonesia ya saya pasti, pastinya langsung senang gitu, langsung bersemanat gitu. Kim adalah pemain yang multifungsi. Ia mampu ditempatkan sebagai gelandang serang ataupun gelandang bertahan. Kim juga mampu dimainkan di sisi lapangan sebagai sayap kiri maupun kanan. Saya 6 tahun, saya striker. Jadi saya diambil sebagai striker di sana gitu. Cuman di sana emang mungkin emang mereka mempersiapkan pemain untuk main di setiap posisi. Kim membuktikan bahwa ia bisa beradaptasi dengan sepak bola Indonesia. Setelah bermain tiga musim dengan Persi Mamalang, Kim menjadi incaran klub-klub besar Indonesia. Tahun 2013, Kim bergabung dengan Pelita Bandung Raya. Nampilan konsisten Kim di Pelita Bandung Raya membuat Persi Bandung tertarik untuk merekrut pemain serba bisa ini. Kini dua tahun sudah, Kim membela Persi Bandung. Bersama Persi Bandung, karir Kim semakin bersinar. Berkat permainan apiknya, Kim selalu dieluk-elukan bak pahlawan oleh para supporter Persib. Hal yang luar biasa dan yang belum pernah saya merasakan gitu. Dukungan supporter, dukungan Bogotoh yang sangat luar biasa di Persib ini. Juga ada kayak, ya kita ingin menang bukan hanya buat kita sendiri. Tapi juga buat supporter yang benar-benar mencintai klub ini gitu.